Optik melawai nanti kita bicarakan nanti kita bicara jadi ada gini kita kan punya aturan partai ini kan besar partai ini sampai menjadi partai ketua karena memang selama ini kita committed dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Nah dalam anggaran dasar rumah tangga itu seorang ketua umum akan bisa diganti itu kan ada sebabnya. Pertama misalnya terkena masalah hukum terus kemudian berhalangan tetap atau mengundurkan diri. Nah biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu dituju pelaksana tugasnya yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan ketua umum secara definitif. Nah makanya mekanismenya itu setelah seorang ketua umum memundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno nanti rapat pleno menerimanya menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Apa yang baru selasa rencananya? selamat menikmati. 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 bersama kompas tv